saya kupingnya yang bermasalah kewapa dengan mas Oh seng kuih jadi beloknya melakukannya terus Oh mau ngere ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati bertemu dengan saya ya tentunya masih di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang menyapa ya baik sahabat posisi saat ini saya berada di Dusun Mandungan Dusun Mandungan gulan ini mempunyai saya akan servis traktor yang ada di depan saya ini adalah traktor G1000 Boxer ya gimana ini menggunakan diesel kobota RD852S itu mempunyai kasus seperti tadi jadi kopling sebelah kanan itu tidak jalan ya jadi kalau hidup itu maunya muter terus suaranya kasar ya suaranya kasar ya sahabat ini kita coba review sebentar ya nah ini nanti akan kita bongkar ya kalau Coba kita bongkar disitu aja enggak apa-apa Pak TN dengan gadah bantuan ya bantuan ya bantuan bekas dalam nih karet karet pit oh tinggal ini lupa oke oke kalau nyaman nganu Pak tinggal tali ini konek kepeksa dibongkarkan berikutnya bantuan oke sahabat ini akan kita bongkar eh paksa nanti akan kita bongkar di lokasi saja karena sebenarnya mau dinaikkan ke sini eh tapi sudah tidak bisa jalan ya tapi coba nanti kita bisa ketahan turun apakah bisa didorong kalau bisa didorong nanti kita dorong pelan-pelan yang penting berada di sini namun kalau tidak bisa terpaksa kita bongkar di lahan gitu oke gitu siap-siap mungkin gitu ya eh saya kat dulu videonya nanti akan kita lanjut kita bungka nanti nanti kira-kira apa yang didalamnya itu mengalami kerusakan mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan bagi yang lain baik akan saya eh coba review dulu akan bisa tarik atau gimana baik saya kat dulu sahabat Oke sahabat ini traktor sudah naik ke atas ya ini tadi digeret-geret karena dekat pematangnya enggak terlalu tinggi ya baik seperti biasa ini caranya kita buka dulu baut 24 nah ini menggunakan kita lepas dulu ini baut 24 ya ini kita lepasin eh sama 24 yang ada sasis yang dapat depan ya ini ya nah ini kita lepasin kemudian roda nanti kita topet sebelah saja ya biasa roda yang sebelah kanan ya sebelah kanan ini nanti kita lepas kemudian roda yang sebelah kiri tidak usah kalau kita dilepas itu nanti dibikin dibikin sebagai tumpuan atau eh sebagai tumpuan kerja ya jadi kita tidak usah perlu tarik-tarik ganjel ganjelnya pakai roda yang sebelah kiri Oke caranya seperti itu ya nanti kalau sudah terlepas ini semua kita balikkan ke atas tinggal kita membelahnya Oke gitu ya Oke gitu ya di nganu Pak di bukeler apa-apa Pak Pak pakai nih oke oke caranya seperti sahabat ya eh jadi ini cara apa bongkarnya semuanya tidak saya sampaikan di sini ini nanti tidak kepanjangan pokoknya intinya dibuka baut gitu ya eh 24-42 sama baut setang caranya ngilai sing ngarep kita dikendali rapa boleh dikendali ini rasa dihuculi seik dikendali mengantimepet ya naik abot nganggau pipa kemo pakai pipa nema disambung seik nah oke gitu sahabat turunan diesel ini traktor sudah kita apa kita bongkar ya dimana ini penyebab daripada eh kopling itu tidak bisa bekerja dengan baik itu karena disebabkan eh laker daripada tepatnya yang berada di gigi kopling itu mengalami eh rontok atau hancur ya ini bisa kita lihat di sini lakernya hancur ya tapi ini nanti akan kita cek semua lagi apa barangkali yang lainnya juga bermasalah karena sekalian bongkar ya dan ini eh rumah daripada bering yang satunya diameter luarnya masih nempel di sini baik itulah yang menjadi apa nyebabnya ya sahabat eh kalau untuk dieselnya ini sudah ada tanda-tanda kausan ya tapi tidak masalah yang penting hidupnya masih gampang ditandai dengan dek samping itu sudah kelomoh oke sahabat ini akan kita ganti apa yang perlu diganti nanti kalau sudah apa jadi kita akan uji coba buat jalan Oke gitu aja ini sementara saya katul Oke baik sahabat ini sudah kita pasang kembali dimana gigi-gigi kopling ya gigi kopling masih bagus karena dulu katanya sudah pernah digantu ya memang sudah bagus namun beringnya yaitu bering kopling 6305 itu mengalami rontok ya roncot ya Nah itu sudah kita ganti kiri-kanan dan juga bering pada main puli utama ya ini kita ganti nah ini sudah proses penguatan kembali pasang kembali ini bersama sapa yuk bengkelnya sapa Mas Tony semangat ya Tuhan semangat ya Tuhan semangat ya Tuhan dikencengi Tuhan kok seng nganutak balenannya Tuhan sak injolmu Wes baik ini biar dikuatkan dulu sama Mas Tony ini ini kalau di daerah Magelang ya khususnya traktor Mania Magelang nih kayaknya driver paling muda ini piratan umur ya Tuhan kira-kira Tuhan lupa-lupa hehehe Bapak sana lima tahun Tuhan kita ya Tuhan ya 15 tahun kurang lebih luar biasa lah ini sepengetahuan saya ini untuk khususnya traktor Mania Magelang ini kayaknya Mas Tony ini mising paling muda nih nih rajin ikut bantu-bantu Oh ya biar tahulah Hai kenyataan semangat on megawinnya semangat on hehehe baik ini berdi apa diberi kuatin dulu nanti setelah itu pasang setangnya ini kita pasang ya eh setelah kita pasang nanti kita uji coba buat ngeluku atau guru garu ya ini kemarin habis ngerjakan ini nah di sebelah ini habis diluku tapi mungkin ada trouble tapi belum selesai nih sahabat di tengah-tengah itu masih ada yang belum kebajak nah bacak itu masih di tengah sawah tak zoom ya nah bacaknya masih tertinggal di sana oke gitu mungkin saya cut dulu nanti setelah ini selesai akan kita coba buat baca oke sahabat kurnia diesel ini diesel traktor ini sudah kita rakit kembali ya gardanya sudah kita rakit ini tinggal nyoba buat luku ya apakah eh bisa berjalan normal apa ndak Oke Masa nih ya Durepe Masa nih Durepe Masa nih gaji di repetus dicoba ngeluku kayak kan kurang separuh dunggung di luku atau tengah-tengah apa yang bisa kita lanjutkan untuk menikmati di sana okay dan aku akan maingin apa yang mikố 4 dan aku maingin bayi tapi aku akan maingin bayi Terima kasih. 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 Terima kasih.